Jokowi tak terima amplop atau sumbangan dalam bentuk apapun pada pernikahan K.S. Sang Erina. Walaupun Jokowi sudah merilis permintaan maaf kepada masyarakat saat pernikahan putra bungsunya nanti, masih ada saja netizen yang mengkritik. Walaupun pernikahan putra bungsunya ini dilaksanakan saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak mau menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Jelas, Jokowi tidak mau menerima sumbangan itu demi menghindari gratifikasi. Walaupun para tamu undangan nanti dari para kalangan elit dan pejabat negara, Jokowi tidak menginginkan itu. Hal tersebut juga dilakukan Jokowi pada saat pernikahan kedua anaknya, Gibran dan Hiang Ayu. Karena kehadiran para tamu saja sudah membuatnya bahagia.